Sudara-sudari yang terkasih, asal seseorang entah tempat lahir, daerah tinggal, atau asal pendidikan sering menentukan sikap kita, orang pun bertanya, dia lulusan mana, asalnya dari mana, alumni sekolah mana, saat menyaksikan sesuatu yang mengagumkan. Oh, pantesan di alumni sekolah ini dan di situ. Atau mungkin kita menyangkalnya, ah tak mungkin, kok bisa begitu. Sudara-sudari yang terkasih, kadang saat bertemu dengan orang yang tidak dikenal, tetapi kemudian kita lihat tampak aktif dan menonjol di suatu komunitas, gereja, orang tergoda untuk bertanya, Bapak dari komunitas mana? Ibu aktif di mana? Saudara menjabat apa di dalam gereja? Siapa kamu ini? Itulah kiranya juga yang menjadi reaksi warga Nasaret, saat mendengar Yesus mengajar di rumah ibadat. Orang-orang kagum mendengar Yesus hingga bertanya, dari mana diperolehnya hikmat itu? Sewaktu mereka menyadari bahwa Yesus itu bukan siapa-siapa di Nasaret, ia adalah orang biasa. Tidak ada keistimewaan yang sesungguhnya bisa mengantar pada wibawa, yang membuat orang banyak kagum. Jika tidak ada alasan manusiawi logis yang mengantar dan membuat pemuda Nasaret itu menjadi sosok rabi atau bahkan nabi, untuk apa dikagumi? Mereka berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres. Mereka pun menolak Yesus yang jelas-jelas membuat takjub mereka, yang jelas-jelas berbuat baik. Mengapa mereka kagum tetapi malah menolak Yesus? Penginjil Matius yang kita dengar hari ini, menulis dua kali pertanyaan, dari mana diperolehnya semua hikmat itu? Kiranya juga mau menegaskan, bahwa Yesus bukanlah warga Nasaret biasa. Dari mana lagi kalau bukan dari Allah? Karena unsur-unsur manusiawi tidak mungkin. Dari mana lagi jika bukan hikmat ilahi? Karena kecerdasan manusiawi tidak ada rekam jejaknya. Warga Nasaret ini ternyata adalah nabi, mesias yang dijanjikan, karena segala sesuatu berasal dari Allah. Kisah penolakan Yesus di Nasaret pada Inji Lukas terjadi setelah Yesus menyatakan bahwa isi kitab suci Yesaya yang dibacakannya terpenuhi saat mendengarkannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar kepada orang miskin dan singkatnya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sebagaimana kita baca dalam Lukas 4, 18-19. Warga Nasaret sesungguhnya menolak hikmat ilahi, menolak roh Allah yang bekerja dalam diri manusia, dalam diri Yesus. Itulah juga yang dialami oleh Yeremia dalam bacaan pertama yang ditangkap karena menyaksikan hikmat Allah dan menyerukan sabda Tuhan. Sudara-sudari yang terkasih, saat ada pribadi tertentu yang ternyata secara manusiawi, mungkin tak ada rekam jejak yang bisa mengantar kita pada kekabungan, tetapi ternyata menakjubkan karya baiknya. Siapa tahu bahwa ia itu sungguh dipilih dan diutus Allah. Maka marilah kita dengan rendah hati menerima karyanya, terlebih menerima karya Allah dalam pribadi manusia yang secara manusiawi mungkin tak kita perhitungkan. Siapa tahu bahwa saudara-saudari sendirilah yang dicurahi oleh roh Allah, oleh hikmat Allah untuk berkarya dalam hidup sehari-hari dan bisa membuat orang kagum? Mungkin orang bertanya, siapa orang ini? Bukankah dia orang biasa? Bukankah dia tidak ada keistimewaan? Tetapi mengapa ia membuat kita kagum? Jangan ragu untuk membuat orang kagum kalau kita sungguh diutus dan dipanggil Tuhan? Bukankah kita juga sudah dikaruniai oleh Allah, roh hikmat lewat sakramen penguatan? Apakah hidup kita sudah membuat orang takjub dan memuliakan Allah? karena kita juga adalah pribadi-pribadi yang telah dicurahi oleh roh hikmat. Amin.